Intro Bernardo Silva kritik wasit lalu dibilang pecundang yang buruk. Bernardo Silva mengkritik performa wasit saat Man City ditekuk Liverpool 01. Sikap tersebut membuat winger Man City itu disebut pecundang yang buruk. Tren tidak terkalahkan Man City di Liga Primer akhirnya terhenti di Anfield. Mohamed Salah menjadi momok The Citizens usai menciptakan gol kemenangan Liverpool di menit ke-76. Namun sebelumnya ada sebuah kontroversi yang terjadi saat wasit membatalkan gol Man City yang dicetak pil Foden di awal babak kedua. Gol itu dianggap tidak sah karena ada pelanggaran yang terjadi lebih dulu di mana Arling Haaland menarik kaus Fabinho. Pep Guardiola telah mengutarakan ketidakpuasannya dengan keputusan itu. Kini Silva menilai wasit tidak konsisten. Apa yang kami harapkan dari wasit itu adalah konsistensi di dalam keputusan-keputusannya. Ketika Anda memutuskan tidak akan meniup peluit untuk kontak-kontak minim di sepanjang pertandingan, maka Anda mesti menaati keputusan-keputusan itu dan mesti terus demikian. Jika Anda ingin meniup peluit untuk pelanggaran apapun, maka lakukanlah. Jika dari awal pertandingan Anda tidak meniup peluit untuk pelanggaran ringan, dan kita sudah melihatnya di pertandingan ini dengan dia membiarkan kami bermain, yang artinya bagus, itu tidak apa-apa. Maka jika ada sebuah gol yang diawali pelanggaran ringan, Anda seharusnya tidak meniup peluitnya. Jika Anda menginginkan konsistensi dari wasit, Anda tidak bisa berubah hanya karena ada sebuah gol. Hanya karena ini adalah sebuah keputusan yang sulit, Anda harus membuat keputusan yang sulit dan mengesahkan golnya. Terkuat, Biancairoc dipermalukannya Manchester City. Manager Manchester City, Pep Guardiola mengaku tetap puas dengan penampilan anak-anak asunya, meski harus tak peluk kepada tuan rumah Liverpool 01 pada laga pekan ke-11 Liga Inggris di Anfield, Senin 17 Oktober 2022. Guardiola menjelaskan, ini merupakan pertandingan yang ketat dan dianulirnya gol dari gelandang serang Phil Foden oleh VAR membuat jalannya pertandingan berubah, terutama dari sisi Liverpool yang semakin bersemangat untuk memenangi laga. Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan, gol yang dicetak oleh Liverpool memang tidak terhindarkan, akan tetapi apa yang telah ditampilkan Man City sudah cukup baik. Kami kebobolan gol karena sebuah kesalahan, dan kami tidak mengikuti transisi. Alisson memainkannya dengan copat, Kevin tidak mengikuti, dan Joe kalah di duel. Itu selalu sangat sulit melawan salah dengan cara bagaimana dia menggunakan tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang harus kami pelajari untuk pertandingan ketat menghadapi Liverpool. Tapi bagaimana kami bermain, performanya, dan keberanian yang kami mainkan adalah fantastis. Wasit berbicara dengan asisten pelatih Rodolfo Borel, dan dia mengatakan kami tidak akan memutuskan pelanggaran sampai itu jelas. Pada saat itu, ketika kami mencetak gol, kami memiliki semua momentum dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Ini alasan mengapa Erling Haaland dan Kilian Bape belum layak raih Baladior. Penghargaan Baladior 2022 akan segera diumumkan pemenangnya. Lalu, siapa pemain yang berhasil membawa pulang trofi bola emas pada tahun ini? Seperti biasa, Baladior adalah trofi individu paling bergensi di level dunia. Penghargaan ini diberikan untuk pemain dengan performa terbaik sepanjang musim 2021-2022. Penilai tersebut mengalami sedikit perubahan. Sebelumnya, performa pemain dinilai sepanjang tahun kalender. Ini dinilai berdasarkan musim sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak 2005, Messi tidak dinominasikan untuk Baladior. Dan sementara Ronaldo masuk dalam daftar pendek. Tetapi, dia kini tidak akan jadi favorit. Ferre percaya itu adalah penghargaan yang lebih berarti bagi pemain daripada yang lain. Tetapi, memperingatkan generasi berikutnya bintang sepak bola bahwa mereka memiliki jalan panjang sebelum mereka siap untuk mengambil tongkat dari Messi dan Ronaldo. Baladior adalah Messi dan Messi adalah Baladior. Ini adalah penghargaan yang sangat penting bagi mereka. Baladior adalah salah satu dari sedikit hal yang tidak bisa dibeli. Ada banyak pembicaraan tentang persaingan antara Mbappé dan Haaland. Tetapi, tak satu pun dari mereka memenangkan Liga Champions. Di usia Mbappé, Messi sudah memiliki dua baladior. Jika mereka ingin membangun persaingan serupa, mereka harus mulai memenangkan trofi besar. Messi dan Ronaldo tidak butuh waktu lama. Rekor unbeaten Manchester City pupus di Enfield, Pep Guardiola ogah larut dalam kekecewaan. Manager Mail City, Pep Guardiola mengaku tetap puas dengan penampilan anak-anak asunya. Meski harus tak peluk kepada tuan rumah Liverpool 01 pada laga pekan ke-11 Liga Inggris di Enfield. Senin 17 Oktober 2022 Meski rekor unbeaten alias tak terkalahkan Man City di Liga Inggris musim ini akhirnya harus skandas, Guardiola mengaku skuadnya segera move on dan enggan larut dalam kekecewaan. Guardiola menjelaskan ini merupakan pertandingan yang ketat dan dianulirnya goal dari gelandang serang Bill Foden oleh VAR membuat jalannya pertandingan berubah. Terutama dari sisi Liverpool yang semakin bersemangat untuk memenangi laga. Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan, goal yang dicatak oleh Liverpool memang tidak terhindarkan, akan tetapi apa yang telah ditampilkan Man City sudah cukup baik. Akibat kalahan ini, Manchester City harus puas tertahan di peringkat kedua kelas semen sementara Liga Inggris dengan torehan 23 poin dari 10 pertandingan. Berselisih 4 poin dari Arsenal yang menduduki posisi pertama, kami segera move on dari kekalahan ini. Kami tak kecewa berlarut-larut. Masih banyak yang harus kami lakukan di musim ini, kata Pep Guardiola. Hai guys, Mimim mau kasih info menarik nih buat kamu. Buat kamu yang mau beli jersey, yuk langsung saja ke Elephant Sport. Karena Elephant Sport menjual jersey berkualitas dan pastinya ramah buat kantong kamu. Mulai dari jersey Liga Inggris, Liga Spanyol, jersey Timnas, dan masih banyak lagi. Selain dijamin terlengkap, Elephant Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jempol deh. Beli jersey terlengkap hanya di Elephant Sport. Link pembelian ada di deskripsi ya. Terima kasih telah menonton!